Shalom kekasih Tuhan Shalom Suaranya liris, suaranya lembut, senyumnya manis Oke, kembali lagi bersama saya, Dana Nasumber, terbaru kita Wanita cantik, berpendidikan, sangat elegan Nona Marley Halo, selamat hari Minggu Karena kita pulang dari gereja, hari Minggu, langsung saya menculik dia Oke, tanpa berbahasa-bahasi lagi, kita tanya ya, kira-kira Siapa sih orang sebelah saya ini? Halo Halo Saya hari ini sangat senang sekali bisa bersama dengan Ibu Priskyla Rekan pelayanan di gereja Saya langsung penekan-rekan nama aja, Kak ya Iya, boleh Nama saya Marley Saya asal dari Sumba, Sumba Barat, NTT Anak NTT, bos Terus, Nona Marley kan masih muda nih, kira-kira umurnya 17 atau 16 Kalau masalah umur sih, Kak Ya, dibilang muda Ya, muda Terlalu muda juga sih Dibilang tua gak terlalu tua Sekarang sudah umur 25 tahun, Kak Wah Jadi, kayaknya semua anak-anak NTT yang pernah saya temuin ini, saya gak tahu ya Mungkin kalian bisa bantu komen di bawah ya Kayaknya semua anak-anak NTT, anak-anak Sumba yang saya temuin itu mereka tuh Rata-rata penampilannya itu jauh lebih muda dipandingkan umurnya sebenarnya Sedangkan saya nih, banyak orang yang lihat saya itu jauh umurnya Jadi muka saya boros Tapi bersyukur ya, itu salah satu Mungkin itu salah satu resep ya Karena Marley ini adalah, dikenal dia sangat suka berdoa Saya mendengar dari banyak orang, rekan pelayanan saya Bahwa dia adalah salah satu pelayan yang paling, 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 paling tahan untuk berdoa Paling suka berdoa Paling gak main-main dalam berdoa itu Betul ya, Nona Marley? Ya, puji Tuhan, Kak Iya Kalau boleh tahu Kenapa kamu itu begitu suka sih untuk berdoa? Sampai berjam-jam, sampai di tengah malam, subuh pun Saya dengar bahwa, saya memang konfirmasi ya Mengklarifikasi juga Karena saya mendengar dari orang Dan saya sangat kagum Dan saya pengen tahu apa sih Yang membuat Marley itu begitu sangat tekun dalam berdoa Karena gini, Kak Kenapa saya senang berdoa? Karena salah satunya kalau tanpa Tuhan itu Saya tidak bisa berbuat apa-apa Jadi, saya berpikir bahwa segala sesuatu apa yang saya lakukan Saya harus bergantung kepada Tuhan Jadi, saya harus membangun komunikasi dengan Tuhan setiap hari Jadi, itu salah satu untuk saya lebih mengenal dan mengenal Tuhan lagi Itu sebenarnya siapa sih? Karena saya berpikir, Kak Kalau saya mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi Ya itu salah satunya saya harus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan Dengan saya berdoa, dengan saya menyembah Tuhan Dengan saya membaca Alkitab seperti itu, Kak Adakah kira-kira masa-masa di mana kamu itu jenuh atau malas untuk berdoa? Pernah nggak sih? Itu kalau dibilang malas, jenuh, ada, Kak Manusiawi ya? Yes, betul Itu jenuh, Kak Tapi, di sisi lain saya berpikir gini, Kak Kalau saya malas, kalau saya ikuti keinginan daging saya Maka saya akan terus ada di situ Tapi, saya harus berusaha untuk melawan kedagingan saya Seperti itu, Kak Jadi, kadang sih malas, Kak ya Namanya manusia, manusia ya Seperti yang Kakak bilang malas Saya kadang alam malas, bosan Bahkan kadang pun tergantung Terkadang itu hati saya tergerak mau berdoa Tapi, eh, nanti ajalah Tuhan Seperti itu Tapi pada akhirnya pun bisa ya Untuk tetap setia Puji Tuhan, Kak Arti doa itu apa sih, Marlin? Maksudnya, untuk Marlin itu kalau misalnya Saya tahu bahwa berdoa untuk Marlin Sampai bertahan, sampai berjam-jam Tapi apa sih yang membuat kamu itu merasa nyaman? Karena banyak, bahkan saya sendiri nih, kadang Ketika kita mengebu-gebu Ketika api itu menyala-nyala Kita tuh berdoa berjam-jam itu memang Amat sangat kurang gitu ya Maksudnya dalam artian Gak kerasa Ketika kita berdoa satu jam itu Sepertinya kurang Dua jam itu ketika kita benar-benar masuk Dalam hadirat Tuhan itu kurang gitu Tapi ketika api sudah mulai padam Sudah mulai loyo Tergerus dengan rutinitas Tergerus dengan kesibukan Tergerus dengan masalah Nah, itu kan pasti mulai yang Aduh Loyo Malas Malas gitu Jadi Apa yang Marlin Pernah rasakan? Apa yang pernah Marlin Di dalam berdoa itu Apa yang membuat kamu itu merasa nyaman? Menyalakan tetap Api itu Untuk tetap menyala di dalam hidup kamu Gini kak Jadi ketika saat saya berdoa itu Saya sungguh-sungguh kak ya Ketika kita menyembah Tuhan Ketika kita menguji Tuhan Jadi Yang saya rasa itukah Benar-benar sepertinya saya itu ada di dekat Tuhan Jadi seperti kayak rasa nyaman Dimananya tadi saya merasa galau Kadang kak ya Merasa kuatir, cemas Tapi ketika saya benar-benar membuka hati saya untuk Tuhan Saya datang kepada Tuhan Disitu sepertinya bahwa Saya berkomunikasi langsung dengan Tuhan Saya berada di dekatnya Tuhan Seperti itu kak Jadi Kalau saya misalnya Saya tidak berdoa kak ya Itu rasanya seperti Kayak ada yang ganjir banget kak Jadi kayak ada yang kurang dalam kehidupan saya Seperti itu kak Jadi Saya menurut saya kak Kalau tanpa doa itu Sepertinya saya Adalah Organ tubuh saya yang kurang lah Kita gak hidup secara rohani ya Karena berdoa adalah Nafas Mengalir dalam hadirat yang Kamu Coba untuk masuk gitu kan Salam doa Betul Apa yang kamu rasakan ketika kamu berdoa Merlin Disitu kak Seperti yang saya bilang tadi Ketika saya merasa kuatir Ketika saya merasa cemas Itu saya merasa Ada suka cita Dama sejahtera Bagaimana sebelumnya saya berdoa Saya merasa Kuatir Tapi setelah saya berdoa Setelah saya ungkapan semua isi hati saya Apa yang saya rasakan Kepada Tuhan Itu langsung saya merasa Lega Ada suka cita Tersendiri Oke Itu ketika kamu kuatir Nah sekarang nih Kita balik nih situasinya Misalnya kamu lagi happy Kamu lagi berkelimpahan Kamu lagi Pokoknya lagi seneng-seneng deh Masih berdoa gak Puji Tuhan kak Ruh kudus kadang Ketika saya bersenang-senang kak ya Ketika saya bersenang-senang Nanti tersendiri Seperti ada yang menggerakkan hati saya Untuk harus berdoa gitu kak Jadi Kadang saya pikir Waduh Saya kok bersenang-senang Tapi saya belum berdoa Saya belum baca Alkitab hari ini Jadi Saya meluangkan waktu itu kak Saya berdoa Saya membaca Alkitab Selalu memprioritaskan Hubungan kita dengan Tuhan Amen Amen kak Oke Tapi memang Ada beberapa orang Termasuk saya ya Kalau saya ada dalam masalah Itu kita Wah rajin berdoa Rajin sekali untuk berdoa itu Wah kayak Misalnya 24 jam Sehari itu kayaknya Kita pasti doa Terus kalau kita lagi dalam Himpitan Tapi ketika Saya Saya Di dalam posisi yang nyaman Aman Berasa bahwa Saya mampu Saya terlalu menyepelekan Kebutuhan saya Terhadap Tuhan Karena saya terlalu Mengandalkan Kekuatan saya sendiri Bahkan karena Kesibukan Kesibukan Mengurus anak Mengurus suami Mengurus pekerjaan rumah tangga Kalau bekerja Ibu-ibu lainnya Mungkin ada yang bekerja Atau saudara-saudara lainnya Mungkin sekolah Kuliah Nah itu kadang tuh Mungkin pagi-pagi Udah alarm Aduh telat nih Begini-begini Akhirnya Lupa untuk berdoa Gitu Dan Ketika kita lupa Untuk berdoa Ketika sesuatu yang tidak baik Terjadi dalam hidup kita Kita menyalahkan Wah ternyata Nggak doa nih kita Tapi Menurut sudut pandang Marlin Apakah Tuhan itu Menghukum dengan cara Seperti itu sih Ketika misalnya nih Kita Tidak Misalnya Tuhan menghendaki kita Untuk berdoa Tuhan menghendaki kita Untuk Melakukan firmannya Tapi ketika suatu saat Karena Kita sengaja Dan mungkin tidak sengaja Tapi kita Dapat musibah Terus kemudian Kita mikir Oh ini dari Tuhan nih Dari Tuhan nih Teguran dari Tuhan Benar nggak sih itu Sudut pandang seorang Marlin Gimana Kita berdiskusi nih ya Yes kak Betul Kalau menurut saya sih kak Itu bukan hukuman Itu bukan hukuman Jadi memang Kadangkala pun Saya sendiri merasakan kak Ketika saya Misalnya malam Telat tidur gitu kak ya Terus pagi-paginya itu Sudah lihat jam Wah jam kerja nih Jadi harus cepat-cepat Nah tapi Kalau menurut saya itu Itu bukan suatu hukuman Ketika misalnya kita jatuh Itu saya tidak menyalahkan Tuhan Dan saya berpikir bahwa Itu adalah suatu pembelajaran bagi saya Saya belajar Untuk bagaimana Seapa bisa pun itu Saya harus usahakan Untuk ketika bangun pagi Melibatkan Tuhan Dalam setiap aktivitas saya Seperti itu kak Jadi kita berdoa Itu kita berdoa Kita beribadah Kita membaca firman Kita melakukan firman Tuhan Itu bukan karena kita takut Karena dihukum gitu ya Karena kan Tuhan sudah Menghapuskan hukuman Kita sudah bukan lagi Slave Kita bukan lagi budak Tapi kita melakukan itu Dengan karena kita Mengasihi Tuhan Karena inilah yang Kita ingin Mengapresiasi Bukan mengapresiasi Kita ingin Meluapkan Perasaan kita Betapa kita itu Mencintai Tuhan Karena Tuhan Mencintai kita Amin Oke oke Karena banyak nih Paradigma itu yang seperti itu Marlene Saya pernah dengar juga Beberapa itu yang seperti itu Dan Jujur Kalau menurut pribadi saya Saya kurang setuju Karena menurut saya Bahwa Ketika Tuhan Yesus Sudah mati di kayu salim Dan kita sudah percaya Bahwa kita sudah hidup baru Bahwa kita bukan lagi Seorang budak Karena itulah Tuhan datang ke dunia ini Untuk membebaskan Sudah menepus Bagi siapapun Yang percaya kepada dia Makanya kita ketika Misalnya Kita melakukan kesalahan Terus kita langsung bilang Bahwa Oh Ini Tuhan nih Hukuman dari Tuhan nih Saya Secara pribadi sih Saya merasa bahwa Tidak gitu Itu bukan Kita bukan Kita tidak dihukum Tuhan tidak menghukum Saat ini Hanya Mungkin Kejadian itu tuh Kalau menurut Sudut pandang saya Mungkin ya Mungkin bisa dikoreksi Sama Marlene Seperti ketika Misalnya Kita punya rumah Tapi kita tidak Mengunci itu Kita tidak mengunci Kita tidak menjaga rumah itu Ketika kita meninggalkan rumah itu Atau kita berdiam di rumah itu Kita tidak ada proteksi Yang daripada Kunci itu Ya kan Terus kemudian Ketika ada maling Yang masuk Ada sesuatu hal yang terjadi Buruk Terjadi Itu sebenarnya Bukan salahnya Kunci Itu salahnya kita Karena kenapa Kita sudah tahu Bahwa kunci itu Memberikan rasa aman Memberikan proteksi Tapi kita tidak Memakainya Begitu juga dalam berdoa Kita punya kuasa Dalam doa itu Kita punya kuasa Untuk melindungi kita Dari segala marah bahaya Segala bentuk kejahatan Segala yang tidak baik Karena di dalam Tuhan Ada keselamatan itu Tetapi karena kita tidak berdoa Kita tidak menggunakan itu Maka ketika terjadi hal-hal Yang tidak diinginkan Bukan berarti itu dari Tuhan Bukan berarti itu yang Ya karena saya tidak doa Ya karena saya begini Tuhan menghukum saya Saya rasa kok Emosian gitu ya Kalau saya mungkin Ke anak saya mungkin Oh dikit-dikit begini Dihukum Dikit-dikit dihukum Tapi kayak Allah kita itu Pengasih sepertinya Panjang sabar gitu Jadi kayaknya Tidak mungkin gitu ya Marlene Ya betul Kak Saya setuju Kak Karena saya Gini Kak Kalau Tuhan itu menghukum kita Ya bisa saja Seperti yang kakak bilang tadi Dia tidak merelahkan dirinya itu Untuk disalib Mati Bahkan mati di kayu salib Karena dia mengasihi kita Ya Dia ini sebenarnya Tidak bersalah Tidak ada kesalahan apapun Karena dia begitu Mengasihi kita Sehingga dia merelahkan dirinya Saya sangat setuju Bahkan dia yang dihukum Untuk menggantikan Hukuman-hukuman kita Yes betul Kak Tapi Marlene Marlene itu kan Suka berdoa Emang dari kecil ya Kamu tinggal dengan keluarga Yang memang Militan Yang memang mengasihi Tuhan Seperti itu Kalau dibilang Orang tua yang mengasihi Tuhan Tidak Kak Belum Karena latar belakang keluarga saya itu Kak Masih Kalau disana itu Dibilanglah masih ada Tisytiadat Oke Jadi saya dulu Kelas Tiga SD Kak ya Saya kenal Saya masih ingat waktu itu Saya kenal yang namanya Persekutuan Kak Ada komsel di tetangga Akhirnya saya ikut Kak Saya ikut Sampai SMP Saya belum mengerti sebenarnya Kak Tapi kamu terus ikut Saya ikut terus Kak Saya belum mengerti Saya Bilang percaya Tapi saya belum Sungguh-sungguh percaya Saya masih melakukan dosa Apalagi SMP itu kan Masa-masa pubernya Jadi berontaknya Minta ampun ya Tapi berontak bukan halal Iya Betul Masih melawan orang tua Masih maki Apalah Kak Seperti itu Jadi ketika saya Mulai Masuk SMA Kak ya Dekat-dekat memasuk SMA Disitu saya Mulai mengerti Kak Tapi waktu itu Kak Saya tidak tahu Siapa yang ajarin saya itu Tentang percaya Tuhan Tapi itu Dari dalam hati saya sendiri Kak Mungkin salah satunya Saya berpikir Kak Karena saya ikut terus Persekutuan Seperti itu Kak ya Jadi Kalau dibilang keluarga Yang setia sama Tuhan Tidak sama sekali Kak Kak Itu pun keluarga saya Masih ada Pasti ada Jadi Saya ini Kak Kenal Tuhan Percaya sama Tuhan Itu Mulai percaya Semua-semua sama Tuhan Ketika SMA SMA Oke Itu melalui Apakah perjumpaan Dengan Tuhan Atau dari teman Atau Pada saat itu Apa yang membuat Marlene Berkomitmen Untuk saya Percaya kepada Tuhan Itu Kak Waktu itu Saya berjumpa Dengan Tuhan Waktu itu Kak Saya bangun Hubungan dengan Tuhan Kak Seperti itu Karena di persekutuan itu Kak Selalu diajarin Saat dedu Waktu itu Saya belum paham Kak Saat dedu itu Kayak gimana Jadi ketika Kakak rohani Kakak-kakak yang ada Di situ yang sudah Dewasa lah gitu Kak Mengajarin kami Bangun pagi itu Berdoa Bangun pagi itu Baca Alkitab Bersyukur sama Tuhan Itu kalian Saat dedu Seperti itu Jadi Saya lakukan Kak Ketika saya bangun pagi Saya masih ingat Kak Bangun pagi itu Saya sampai Berlutut dan menangis Untuk menyembah Tuhan Itu tidak ada suruhan Apapun tidak ada Itu dari kerinduan Hati saya sendiri Kak Akhirnya di situ Kak Saya mengerti bahwa Ketika saya Membangun hubungan Dengan Tuhan Dengan menyembah Di situlah Saya merasakan Sukacita Damai sejahtera Bahwa Apa yang Saya pikir itu Wow Ini saya mustahil Untuk lakukan Tapi Ketika saya Membangun hubungan Dengan Tuhan Merasa sukacita Jadi saya Memandang bahwa Itu Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Seperti itu Kak Oke Berarti Prosesnya adalah Marlin ikut komsel Diajarkan untuk Saat teduh Itu ketika SMP Ketika SMP Dan benar-benar Mengalami Perjumpaan langsung Dengan Tuhan Itu ketika SMA Betul ya Betul Kak Tapi walaupun Pada saat itu Marlin Di SMP Tidak merasakan Sesuatu Belum ya Belum merasakan Tapi Marlin tetap Mencari Atau hanya Ya saya Hanya sekedar saja Waktu itu Kak Saya tetap ikut Ikut aja Mungkin salah satunya Waktu itu masih ikut Rame-rame kan lah Banyak teman EPP disitu Ketemu teman Betul Oke Exis lah ya Jaman masih SMP ya Betul Kak Perlu pengakuan Gitu kan Makanya dapat Enggak dapat Pokoknya ikut Ikut aja Oke Tapi dari situ tuh Marlin Saya mendapatkan Hikmat bagus juga Maksudnya Ketika mungkin banyak Anak-anak di luar sana Banyak orang tua Saya sebagai orang tua ya Saya mengajarkan Anak saya Oke ayo Ikut sekolah minggu Ayo ikut Komsel Mungkin mereka Gak ngerti Apa sih yang mereka Lakukan Gitu kan Tapi mereka tetap Dan seperti tadi Marlin Marlin saja Bahkan di usia Yang SMP aja Yang masih Ya sebenarnya Saya gak nyari-nyari juga sih Cuman saya ikut aja Ikut-ikut aja Tapi dari ikut-ikut itu Pasti roh kudus itu Bekerja di dalam Rohnya kita Karena kan kita Roh jiwa Dan tubuh Walaupun mungkin Jiwa dan tubuh kita Mungkin ya Biasa-biasa aja Tapi roh kudus Pasti bekerja Di dalam roh itu Sehingga Roh itu pada akhirnya Dia mulai Untuk Membangun Untuk membiarkan Roh kudus itu Masuk Akhirnya SMA Baru Merasakan Betapa Indahnya Tuhan Itu ketika kita Bersekutu dengan Tuhan Dan dari situ Saya baru tahu Ternyata Marlin Suka berdoa Marlin Suka membaca firman Karena memang Sejak SMP itu Sudah diajarkan Untuk bersaahat Sampai sekarang Itu menjadi Habit ya Jadi sebuah Kebiasaan Menjadi sebuah Apa Marlin menganggap Berdoa itu Sebuah keharusan Rutinitas Atau apa Kalau menurut saya Doa itu ya Kita sebagai Umat percaya Itu harus Kebutuhan ya Kebutuhan Kalau gak doa Kita mati Secara rohani Ketika kita Gak makan Kita lapar Betul kan Secara fisik Ketika kita gak Bernafas Ya kita mati Aduh Tapi dari doa itu Pasti ada banyak hal Yang sudah Tuhan Kerjakan Di dalam hidup Seorang Marlin Betul kak Mungkin ada yang Mau disaksikan Untuk kita semua Puji Tuhan kak ya Kalau saya mau bilang Setiap doa-doa saya itu Banyak sekali yang Tuhan kabulkan Tuhan itu baik banget Bagaimana awalnya kak Saya itu Punya impian Harus kuliah Tapi karena Keadaan keluarga kak Ekonominya Bahkan orang tua pun Tidak berpendidikan Kakak-kakak saya pun Tidak ada yang Sampai sengah Cuman satu orang Jadi kami berdua saya Sama kakak Martha Kata kak ya Itu cuman sampe SMA Nah Saya waktu itu kak Punya kerinduan banget Untuk kuliah Tapi saya berpikir Tuhan saya ambil Dimana biaya Seperti itu Akhirnya kak waktu itu Saya masih ingat Pulang dari sekolah Saya sedang membaca Alkitab Oke Saya sedang membaca Alkitab Saya duduk dengan Kakak saya Kak Martha Jadi disitu Kak kami sering Berdua Kami sering Saya bilang Saya pengen kuliah Dan kakak saya berkata Saya pengen punya motor sendiri Waktu itu Masih SMA SMA ya Yes kak SMA Saya yakin saja Walaupun saat itu ya Imannya masih Percaya gak ya kak? Percaya gak ya? Maksud itu Tapi saya yakin saja kak Akhirnya Berjalan waktu kak Saya dekat-dekat Melulus Teman-teman saya bertanya Di sekolah Karena waktu itu Saya sekolah Di SMA Kristen Sekolah Kristen kak ya Jadi teman-teman saya bertanya Karena Biasalah kak ya Kalau sudah mau dekat-dekat Ini ya Lulusan Sari kampus mana Kampus mana Akhirnya mereka tanya Saya bilang Saya kuliah di Bali Terus mereka bertanya Kamu ambil jurusan apa? Saya bilang Saya mau guru Seperti itu kak Saya mau kuliah di Bali Tapi saya Tidak memberitahu Kepada mereka kak Kalau saya Ke Bali Kerja dulu satu tahun Dan habis itu kerja Uang yang saya Nabung selama satu tahun itu Saya simpan untuk uang muka Nanti saya gak memberitahu mereka Cuman saya bilang Saya mau kuliah di Bali Akhirnya guru-guru saya juga bertanya Nanti Marlin kuliah di mana? Seperti itu Saya bilang Saya di Bali bu Kuliah sambil kerja Akhirnya kak Puji Tuhan Ketika saya Lulus Hari ini terima amplo kak Minggu depannya Saya langsung berangkat kak Saya langsung datang ke Bali Dan waktu itu kak Saya salah satunya Anak yang tidak Jauh dari orang tua kak Karena Saya anak yang paling terakhir kak ya Jadi Saya SMP pun Bahkan SMA pun Kelas 1 kelas 2 Saya masih teman tidur Dengan mama saya Karena saya begitu Sangat mencintai mama saya Jadi saya tidak mau jauh-jauh Tapi waktu itu kak Saya benar-benar Tidak merasa Menyesal Saya tidak merasa Ini untuk harus Saya tinggalkan mama saya Tapi saya sudah yakin Bahwa pokoknya Saya harus ke Bali Dan akhirnya Kakak saya Kirim uang waktu itu Saya datang ke Bali Nah saya sampai di Bali kak Saya masih sempat kerja Jadi asisten rumah Tangga 3 bulan Oke Pertama kali ya Pertama kali kak datang di Bali Sebelum kuliah itu Sebelum kuliah itu kak Karena waktu itu Tidak ada tujuan sama sekali kak Untuk kuliah di Bali kan Ya tujuannya Tahun depan lagi Kerja dulu 1 tahun Akhirnya kak Saya kerja 3 bulan jadi asisten rumah tangga Ketika saya terima gaji saya pun Ya dikirim lah kak Bukan nabung sebenarnya Dikirim ke orang tua Nah Yang luar biasanya kak Ketika saya 3 bulan bekerja Tiba-tiba Sepupu saya Telepon kak Oke Dia begini Marlin Kamu disana tinggal dimana Nah waktu itu saya Kerja di Jembaran kak ya Oke Karena baru saya rumahnya disana Jadi saya bilang Saya tinggal di Jembaran kak Terus dia bilang Coba kamu cek kampus Ada di Dalung Tapi itu kampus teologi Karena waktu itu Adeknya kak ya Dia udah disitu Alumi disitu lah kak Oke Saya bilang Masa kak Iya coba cek dulu Atau coba tanya Kak Luki berapa uang Karena waktu itu sepupu Nama Kak Luki kak ya Jadi dia bilang Coba tanya Kak Luki Berapa uang mukanya Waktu itu saya bilang Oke kak siap Tapi saya udah langsung WA kak Iya Saya gak tau lagi kak Sepupu saya ini Dia WA lagi kakak saya Yang kerja di Hongkong kak Oke Dia WA Terus ada kakak lagi disini Yang sudah disini kak ya Dia WA juga Akhirnya kak Dengan Berjalannya waktu Beberapa hari Tiba-tiba kakak saya langsung Telepon kak Yang mana nih Yang cowok yang ada disini Oke Dia bilang Siap-siap ya Sebentar sore izin Minta izin di bosmu Dan besok kita pergi ke kampus Cek berapa uang mukanya Wow disitu kak Saya benar-benar Gak bisa ngomong Yes betul kak Waktu itu bos saya tidak ada Saya di kamar Dan saya langsung kak Berlutut di kamar itu kak Saya menangis Saya bilang Tuhan terima kasih Ternyata Tuhan menjawab Apa yang menjadi doa saya Apa menjadi keinginan saya Saya benar-benar menangis Disitu kak Saya berlutut kak Dan akhirnya kak Sorenya saya izin Saya kekos kakak saya Di isminya Besoknya paginya gitu kak Kami siap-siap ke kampus Kami cek Disana Dan ketika disana Kami berjumpa dengan Staff dosen Dia bilang Uang mukanya sekian Kalau mau tinggal di asrama Sekian Kalau mau Tinggal di luar Tapi ambil kelas malam Sekian Akhirnya kak Puji Tuhan disitu Maka saya tidak banyak komentar Dan dia mengatakan bahwa Kamu mau ambil jurusan apa Seperti itu Dia langsung bertanya Seperti itu Saya Saya bilang kak Saya mau guru Saya mau jadi pendeta Waktu itu kak Saya bilang Saya mau ambil jurusan pendeta Tapi kakak saya Bila begini Kalau pendeta Karena ada sepupu kak Ya Disana yang Jadi pendeta Akhirnya dia Pindah-pindah lah kak Karena gereja lokal Disana Dia bilang Kamu nanti Pindah-pindah Jangan Dan juga pendetanya Kamu tahu Itu tidak ada gajinya Tapi waktu itu kak Saya bilang Oke saya ambil guru Saya ambil guru Akhirnya kak Puji Tuhan Kami ambil formulir disitu Kami isi Dan berjalan waktu kak Saya Masuk Kuliah Disitu kak Tanpa kamu itu Memaksa gitu ya Iya betul Tanpa kamu memaksa Tapi ketika kamu menuliskan Saya mau kuliah Dan kamu berkomitmen Kamu taruh Di dalam hati kamu Amin Saya itu Jadi pengen nangis ya Maksudnya Karena Saya bisa merasakan Apa yang kamu rasakan Gitu Merlin Ketika kamu tidak Memaksa Tuhan Kan pada saat itu Bahkan kamu menjadi Asisten rumah tangga Dan kamu mencoba Untuk menikmati Setiap proses Yang Tuhan kerjakan Tanpa kamu harus yang Kamu kuliah Bukan karena gengsi Tetapi kamu tahu Bahwa saya hanya Pengen kuliah ini Tuhan taruh kan Di dalam hati kamu Makanya kamu bilang Bahwa tadi Saya yakin saja Saya tulis saja Dengan yakin Tapi tanpa Kamu memaksa Gitu Marlin Saya tidak mendengar Kesaksian kamu Tadi itu Bahwa kamu Saya merengek Setiap kali Saya merasa Bahwa saya menjadi Asisten rumah tangga Seharusnya saya Kuliah nih Begini dan begini Tapi Kamu sepertinya Menikmati Begitu Dan tanpa kamu sadari Ketika waktu itu Begitu singkat Hanya dalam tiga bulan Betul ya Betul Kamu tiba-tiba Mendapatkan surprise itu Kamu ditelepon Kamu sendiri sebenarnya Oh yaudah Nanti aja Gitu kan Kamu sebenarnya Tidak mau memaksa Gitu Kalau saya Mendengarnya bahwa Kamu tidak Yang terlalu memaksa Tuhan Saya mau Pokoknya ini Kadang kan manusia Zaman sekarang Termasuk saya Saya tidak pernah Menghakimi semua orang Saya menceritakan Apa yang saya rasanya Kadang saya menjadi Bos Saya ingin menjadi Bosnya Tuhan Saya mengatur Tuhan Tuhan Saya mau ini Saya mau ini Yang warna ini loh Tuhan Yang begini Bener atau enggak Kadang saya Itu merasakan seperti itu Padahal sebenarnya Yang Tuhan minta itu Hanya percaya Artinya percaya itu Adalah kamu nerima aja Kita mendapatkan Kasih karunia saja Sudah itu Hal terbesar Karunia terbesar Amin Kalau Tuhan kasih kita Bonus Oh kamu Dapat Gaji naik Itu semua Karena Kemurahan Tuhan Karena bonus Yang Tuhan kasih Bukan karena Ceripayanya kita Oh kamu Dapat Kuliah Itu bukan karena Kekuatan kita Tapi karena Tuhan saja Yang dia pengen Bergurah Semua itu Karena kemurahan kita Wah dan Ternyata dalam Marlin menikmati Setiap proses Tidak memaksa Tuhan Ternyata Tuhan Kasih Surprise yang Tidak terbayang Dalam waktu Sesingkat itu Padahal Marlin bilang Saya akan kerja Paling tidak Kalau dalam pikiran saya Adalah kamu kerja Selama satu tahun Untuk menabung Kemudian setelah itu Baru mungkin Kamu bisa Untuk masuk Uang registrasi Dan segala macam Betul kan Tapi ini dalam Waktu tiga bulan Langsung yang Oke Bahkan diantar Terlihat seperti Mereka yang Mengebu-ngebu Untuk Untuk menuntun Kamu Ayo kamu kuliah Marlin Kamu kuliah Terus Sekarang pun Saya ketemu Marlin itu Waktu itu Masih ada Ruth ya Karena kalian Satu angkatan Kemudian Marlin ini Tipe yang Gak banyak Ngomong juga Cue-cuek Terus Habis gitu Tapi saya Terkesima Ketika pada saat itu Gembala kami Bapak Dedy Dia mengatakan Bahwa Ketika kalian Sudah lulus Marlin Akan melanjutkan Ke jenjang Yang lebih Yaitu Kemaster S2 Saya terkagum Keren Maksudnya saya Kerennya itu Karena saya kagum Wah Ternyata diam-diam Kamu menyukai Sekali Saya melihat Kamu menyukai Sekali Dunia pendidikan Ketika saya mendengar Bahwa kamu Akan mengambil S2 Itu saya kagum Saya kagum Dengan kamu Saya kagum Dengan apa yang Tuhan lakukan Di dalam hidup Kamu Karena kan Tidak banyak Sekarang itu Apalagi kamu Sudah bekerja Pada saat itu Sudah bekerja Kan kalau orang Kalau saya Saya sudah kuliah Sudah selesai kuliah Saya sudah mencicipi Dunia pekerjaan Saya sudah Merasakan Enaknya Mencari Kerja Dan menikmati Hasil kerja Itu pasti males Untuk masuk lagi Ke bangku kuliah Bangku kelas Itu pasti sudah males Tapi apa sih Yang membuat Marlene Pada saat itu Memutuskan Berkomitmen Untuk Saya kayaknya Ngambil deh Saya mau melanjutkan S2 saya Untuk apa Marlene Waktu itu Sebenarnya Tidak ada kepikiran Juga awalnya Mau lanjut Tapi Waktu kami doa Saya ingat sekali Ketika kami sering Ketika sering Bapak Ibu Gembala Disitu Terus Ibu Gembala Bilang begini Nanti Marlene lanjut S2 Nah gitu Kak Marlene lanjut S2 Saya bilang Amin Mami Saya bilang gitu Amin Mami Dan Apa yang dikatakan oleh Ibu Gembala Kak Itu yang saya imani Kak Yang saya imani Nah awalnya itu Saya masih berpikir juga Sekian Aduh Seperti yang kakak bilang tadi ya Kalau sudah kerja ya Pengen jah cari uang Kalau lagi luangkan waktu Betul Disitu kak saya imani Dan Saya Mengambil keputusan Kak Saya mengambil keputusan Walaupun saya gak tahu Biayanya dari mana Iya Balik lagi ya Saya Balik lagi nih Walaupun saya gak tahu Biayanya dari mana Tapi Saya imani Apa yang Ibu Gembala Katakan Nanti Marlene lanjut S2 Akhirnya kak Ketika saya wisuda 2021 Waktu itu kak September Kami wisuda S1 Iya Dan Saya langsung Mengambil Vermulun disitu kak Di kampus yang sama ini Di kampus yang sama Betul kak Dan waktu itu kak Saya belum ada Kemikiran sama sekali Ketika saya melanjutkan S2 Apa yang harus saya lakukan Atau ketika saya selesai S2 Apa yang harus saya lakukan Belum ada sama sekali kak Tapi berjalan dengan waktu Saya Dibenak saya seperti ini kak Saya punya kerinduan untuk Ya kalau mau dibilang jadi dosen Gak pintar-pintar amat juga sih kak ya Otaknya pas-pas ya kak ya Ya tapi cuman Nekat aja kak Saya bilang Ah Ketika saya ambil S2 Saya gak maulah Tuhan Untuk saya Ya Ngajar Di sekolah Seperti itu kak Tapi saya pengen Untuk menjadi dosen Gitu kak Jadi saya mengambil Keputusan dengan Saya beriman Saya bilang Tuhan Saya ambil S2 Seperti itu kak Jadi Kedepannya itu kak Saya pengen Kalau Tuhan izinkan kak ya Kalau Tuhan berkenan Apa menjadi impian saya Yaitu Saya mau menjadi seorang dosen Saya dari dulu juga selalu bilang Bahwa saya itu bukan orang yang pintar-pintar Dan saya bersyukur Saya bersyukur tidak menjadi orang yang amat sangat pintar Saya bersyukur tidak menjadi orang yang jenius Karena ketika saya menjadi orang yang pintar Mungkin saya bisa berargumen dengan apa yang semua ditulis di dalam Alkitab Karena orang pintar dia akan berpikir secara logika Dia akan memutar balikan banyak hal-hal yang tidak masuk akal Sedangkan cara Tuhan bekerja Pemikiran-pemikiran Tuhan Apa yang Tuhan perbuat itu tidak ada logika Amen Jadi kalau saya menjadi seorang yang pintar Jenius Saya bersyukur juga Saya bersyukur Saya bilang sama Tuhan Tuhan terima kasih saya tidak pintar-pintar banget Tuhan terima kasih saya tidak jenius Kenapa? Karena saya bisa hanya percaya itu Saya bilang saya itu hanya orang goblok Yang saya tidak mengerti Saya hanya percaya Tuhan bilang ke sana Ya saya lakukan ke sana Tuhan ke sini Saya lakukan ke sini Karena kalau saya pintar Pasti saya akan berdebat dengan Tuhan-Tuhan Tapi nanti kalau saya ke sana Bagaimana jika ini, ini, ini dan itu Akhirnya kita banyak bergulat dengan Tuhan Instead of daripada kita melakukan kehendak Tuhan Kemarin saya juga berdiskusi dengan Om Mayan Tentang kepintaran dan hikmat Saya bilang pintar dan hikmat itu dua hal yang berbeda Ketika kamu pintar, kamu pintar dalam satu hal yang sesuatu yang kamu sudah pelajarin Kamu sudah mengerti dan rulesnya seperti itu Tapi kalau bijak di suatu kondisi yang kamu tidak pernah mengalami Kamu tidak pernah berpikir itu Tapi kamu bisa menyelesaikan itu Karena itu adalah datangnya dari hikmat Tuhan Amen, amen Betul tidak? Betul sekali kan Kalau misalnya kita ngomong nih, wah anak itu pintar Karena di dunia ini menurut saya ya Menurut sudut anak saya, tidak ada anak bodoh Adanya anak-anak malas dan anak pintar Kenapa dia pintar? Karena dia belajar Awalnya dia tidak bisa Tapi dia belajar Betul kan? Betul Kenapa anak itu tidak bisa disebut oleh dunia anak bodoh Karena dia tidak tahu dan dia tidak mau tahu Itu adalah hasil Menurut saya karena dia tidak mau belajar Karena dia malas Karena dia malas, maka dia tidak tahu Atau dia menyepelekan Saya tidak ngomongin dengan faktor misalnya kelainan, kesehatan dan segala macam Tidak ya Kayak Down Syndrome atau apa Itu kan hasil menurut saya Itu adalah hasil dari sebuah kondisi yang tidak memampukan dia mencerna hal itu dengan baik Makanya disebut anak spesial Ya kan? Ya betul kan Nah, tapi menurut saya hikmat dengan pintar itu ada hal yang berbeda Dan saya selalu mengajarkan untuk tidak mencari kekitaran Karena saya tidak pintar-pintar banget Dan saya bersyukur Makanya tadi Marlin bilang saya bersyukur Karena saya tidak pintar-pintar amat Tapi Tuhan pakai itu Tuhan bisa pakai itu Memang kita tidak pintar Tapi Tuhan kasih yang lebih Roh kebijaksanaan Bijak wisdom Itu menurut saya yang lebih penting sih Yes, betul kan Saya setuju kak ya Apa yang kakak bilang itu Saya setuju banget kak Karena kemarin itu juga kak Saya tidak sengaja saya lihat kotbah Atas seorang hamba Tuhan kak Dia bilang begini Saya gelarnya dokter Waktu itu saya adalah orang yang wisudawan yang paling terbaik disitu Berarti dia secara akademis secara ini ya bagus banget kak ya Jadi dia bilang gini kak Ketika saya mendapatkan semua itu Itu menurut saya bukan suatu hal yang untuk saya sembongkan Saya tidak berpikir Sebenarnya waktu itu saya tidak berpikir untuk saya menjadi mahasiswa yang terbaik disitu Tapi karena dosen-dosen disitu punya wewenang Untuk ini saya sebagai mahasiswa terbaik Akhirnya saya terima Kalau seandainya waktu itu saya tidak terima Saya tidak terima waktu itu Pasti orang-orang di sekitar saya Atau ketika dosen tidak memilih saya Orang-orang di sekitar saya berkata bahwa ini paling bodoh Dan itu bukan suatu hal yang saya banggakan Dia berpikir gini kak Karena Yang saya petik gini kemarin kak Itu sangat memberkati saya juga sih kak Saya bilang wow ternyata gelar kita itu tidak menjamin Tidak menjamin Jadi disitu ketika saya mendengar bahwa saya gelar S3 pun Saya tidak sombong Saya tidak merasa kenal Kalau saya merasa bisa seperti yang kakak bilang tadi awal itu Ketika kita pintar Kita suka ngatur-ngatur Tuhan kak ya Betul Kita berargumen kak Yes betul kak Ketika Tuhan suruh itu wow Kita pakai logika kita Filsafat kita Oh saya kak Tuhan Nah seperti itu Jadi disitu kemarin saya melihat kak Bahwa saya benar-benar terberkat kak Gelarmu itu tidak menjamin Kebintaranmu itu tidak menjamin Seperti itu Betul Dan ya Bukan berarti kita tidak Tidak Menghargai Gelar kita ya Tentu kita bangga gitu ya Karena itu adalah hasil kerja kita Hasil Itu juga sebuah Hadiah yang Tuhan kasih di dalam hidup kita Tapi jangan menjadikan itu Sebagai kesombongan kita Berhala kita Kita mengagumkan bahwa ya saya bisa Saya bisa Tapi Tuhan yang bisa Tuhan yang memampukan Tuhan yang membuat saya bisa melakukan hal ini Yes kak Wah Marlin Jadi kita bersyukur kak ya Ada terlalu pintar Pintar Ya paling tidak Kita tidak pintar Pintar banget Tapi kita juga bukan orang yang malas Bukan orang yang bodoh Betul Betul Karena kita selalu dituntut Untuk selalu belajar Untuk menjadi sempurna Dan menjadi sempurna itu artinya kan kita selalu menjadi lebih baik Menjadi Belajar terus kesalahan kita Belajar dan belajar Makanya kita tidak pinter-pinter Amat Tapi paling tidak kita lebih pinter daripada kemarin Benar ya Benar sekali Oke Marlin terima kasih waktunya Kita semua berharap bahwa kesaksian Marlin ini menjadi kesaksian yang hidup Yang menginspirasi banyak orang di luar sana Bagi saya juga Saya sangat terharu dengan apa yang Marlin sudah saksikan Ketika Marlin tidak berusaha untuk Malak Tuhan untuk kuliah Tapi Tuhan dengan berbaik hati Dengan bermurah hati Tuhan menyediakan Dari seorang yang Dulunya Bukan siapa-siapa Tapi di dalam Tuhan Tuhan membuat Marlin sekarang menjadi orang yang sangat berdampak Bagi kita semua yang sekarang mendengarkan Terima kasih waktunya Marlin Berharap kesaksian ini bisa memberkati Kita semua menjadi inspirasi yang baik Apa yang baik Boleh kita terima apa yang tidak baik dari kami Mohon jangan diingat-ingat Tapi ada tidak kira-kira ayat yang membuat Marlin selalu berpegang teguh pada ayat itu Ada kak Salah satunya itu di dalam Amsal 23 ayat 18 kak ya Disitu berkata bahwa Sungguh masa depanmu ada dan harapanmu tidak akan hilang Dan itu adalah ayat yang saya imani kak Saya percaya bahwa itu adalah janji Tuhan Amin Janji Tuhan Jadi ketika kita percaya sama Tuhan Ketika kita serahkan harapan kita kepada Tuhan Itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Amin Seperti yang dikatakan di dalam luka 1 ayat 37 kak Amin Sebab bagi Allah itu tidak ada yang mustahil Amin Itu yang saya imani kak Jadi ketika saya melihat ayat ini Saya berpikir gini kak Ini Tuhan sendiri yang berkata bahwa Harapanmu tidak akan hilang Dan masa depanmu itu ada Intinya kita percaya sama Tuhan Seperti itu kak ya Dan saya imani ayat ini kak Saya berpikir gini Ternyata kesuksesan itu Bukan milik orang yang berada Secara materi kak ya Orang yang serba ada Ternyata kesuksesan itu milik siapa saja Yang penting dia berharap Dia percaya kepada Tuhan Ternyata bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil Amin Itu kak yang saya pegang sama ini Pegang teguh Yes, betul Wah, amin Oke Boleh kita tutup dalam doa Boleh Sebelum kita mengakhiri kesaksian kita Kiranya apa yang sudah disampaikan Memberkati kita semua Amin, amin Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur Untuk hari ini Karena engkau begitu baik Engkau menyediakan kesempatan kami Untuk memberitakan Segala perbuatan yang ajaib Segala harapan yang indah Yang kami letakkan di dalam tangan Engkau adalah sumber kemuliaan Tuhan Engkau adalah sumber kemuatan Sebab tidak ada Allah seperti engkau Dan kami bersyukur Engkau telah memilih Kami telah memilih Anak-anakmu Untuk menjadi saksi Bagi dunia ini Tuhan Kiranya apa yang kami Sampaikan ini Bisa menjadi berkat Bagi orang lain Di luar sana Biarlah ini semata-mata Hanya untuk kemuliaan Dan hormat Atas pekerjaan yang engkau lakukan Kiranya engkau juga memberkati Saudara kami Tuhan Marlin Di dalam segala harapannya Di dalam segala impiannya Masa depannya yang indah Yang engkau sediakan Masa depan yang penuh dengan harapan Engkau akan memberkati Engkau akan bekerja terus secara lebih Bahkan secara luar biasa Engkau akan mencelikan dunia ini Dengan engkau berbuat sesuatu Di dalam hidupnya Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Kami juga berdoa Bagi siapapun yang mendengarkan Kesaksian ini Kiranya Tuhan Engkau melawat mereka Engkau tetap menyertai mereka Memberikan roh ke damai Yang di dalam hidup mereka Di dalam nama Yesus Kami sudah mengakhirinya Dengan percaya Dengan iman yang tegul Haleluya Amen Terima kasih Marlin Terima kasih juga Kak Bye